Halo semuanya, jumpa lagi dengan Memwet di video pembelajaran yang kedua tentang konsep dasar sosiologi. Kalau sebelumnya kalian telah belajar tentang pengertian, sejarah, dan tokoh-tokoh sosiologi, nah kali ini kalian akan belajar tentang ciri-ciri dan hakikat sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat telah memenuhi unsur-unsur ilmu pengetahuan sehingga dapat berdiri sendiri. Untuk mengantarkan kalian lebih dalam lagi mengenal ilmu ini, maka kita mesti mengetahui ciri-ciri ilmu sosiologi. Biar apa? Biar kalian bisa membedakan sosiologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, berdasarkan unsur ilmu pengetahuan, berikut ini ciri ilmu sosiologi. Yang pertama yaitu empiris. Sosiologi bersifat empiris, artinya ilmu pengetahuan sosiologi didasarkan pada observasi terhadap kenyataan serta akal sehat, sehingga ilmu pengetahuan sosiologi ini bukan kaleng-kaleng atau hanya bersifat spekulatif semata. Tidak begitu ya? Yang kedua yaitu teoritis. Sosiologi bersifat teoritis, artinya sosiologi ini selalu berusaha untuk menyusun abstraksi atau kesimpulan secara logis. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan kausalitas sehingga dapat menjadi suatu teori. Yang ketiga yaitu kumulatif. Sosiologi bersifat kumulatif, artinya teori dalam sosiologi disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada. Dalam arti memperbaiki, memperluas, memperhalus, serta memperkuat teori-teori lama dengan menyesuaikan pada kondisi atau fakta yang terbaru. Dan yang keempat, non-etis. Sosiologi bersifat non-etis, artinya sosiologi tidak mempersoalkan baik atau buruknya suatu fakta, tapi tujuannya itu adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Jadi, ada berapa ciri-ciri sosiologi? Ada empat mem, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan yang terakhir adalah non-etis. Wah, mantap! Sempurna! Nah, sekarang mem tes ya. Berikut ini adalah suatu pernyataan dari sebuah fakta. Perhatikan baik-baik teks berikut ini. Pertanyaannya adalah, apakah pernyataan ini sesuai dengan ciri ilmu sosiologi? Coba kamu hubungkan dengan ciri ilmu sosiologi yang non-etis. Jelaskan di kolom komentar ya. Mari kita berpindah ke materi selanjutnya, yaitu hakikat sosiologi. Mengetahui hakikat sosiologi merupakan modal untuk mendalami inti sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu. Selain itu, kalian juga bisa mengenali sosiologi itu sebagai ilmu pengetahuan macam apa dengan mempelajari hakikat atau karakteristik sosiologi ini. Nah, apa saja hakikat sosiologi itu? Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, hakikat sosiologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi merupakan ilmu sosial dan bukan ilmu pengetahuan alam. Hal ini dikarenakan sosiologi mempelajari mengenai gejala-gejala kemasyarakatan. Berarti bisa dong kalian bedakan antara sosiologi dengan biologi, dengan astronomi, atau dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Beda lho? Oh, begitu ya, Mem. Soalnya awalnya aku agak bingung dengan sosiologi, karena kan aku anak IPA. Tapi sejauh ini, belajar mengenal sosiologi ternyata menarik dan bermanfaat ya ilmunya. Nanti aku bisa lebih cerdas menanggapi fenomena-fenomena sosial di tengah masyarakat. Ya kan, Mem? Brilliant! Brilliant! Yang kedua, sosiologi merupakan disiplin ilmu kategoris dan bukan disiplin ilmu yang normatif. Artinya, sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi saat ini dan bukan mengenai apa yang seharusnya terjadi ataupun apa yang nantinya akan terjadi. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni atau pure science, bukan ilmu pengetahuan terapan atau applied science. Artinya, sosiologi digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang masyarakat, bukan menggunakan pengetahuan tersebut untuk masyarakat secara langsung. Selanjutnya, yang keempat, yaitu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, bukan ilmu pengetahuan yang konkret. Artinya, sosiologi memperhatikan atau meneliti berbagai macam prinsip atau hukum umum berdasarkan pola peristiwa dalam masyarakat, tetapi bukan wujudnya yang konkret. Dan yang kelima, sosiologi menghasilkan pola umum dan pengertian umum dalam masyarakat. Sosiologi mencari dan meneliti apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi manusia dan juga sifat, bentuk, isi, dan struktur kehidupan bermasyarakat. Yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional dari segi metodologinya. Empiris dan rasional berarti bahwa sosiologi mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Empiris artinya, gejala sosial yang diteliti adalah hasil observasi di lapangan, bukan imajinasi peneliti semata. Dan rasional, artinya gejala sosial yang diteliti hasil dari pengamatan dan penalaran yang logis dan masuk akal. Dan yang ketujuh, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum, bukan ilmu pengetahuan yang khusus. Artinya, sosiologi mempelajari gejala yang ada pada interaksi manusia. Berdasarkan urayan tadi, berarti dapat disimpulkan bahwa sosiologi merupakan ilmu sosial yang bersifat kategoris, murni, abstrak, bersifat umum, juga empiris, dan rasional. Nah, berdasarkan sifat-sifat ini, sosiologi dapat mengkaji gejala-gejala sosial secara lebih mendalam. Nah, gimana? Sudah bisa lebih mengenal sosiologi kah? Kalau ada pertanyaan, silakan kalian ketikkan di kolom komentar ya. Dan kalau kalian punya kritik dan saran, silakan sampaikan di situ juga dengan cara yang santun. Oke, terima kasih ya murid-muridku. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya tentang objek kajian sosiologi. Salam sehat, salam hangat terdasyat untuk seluruh keluarga di rumah. God bless you. Bye!